Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Kebun Raya Balikpapan Kebun Raya pertama di Provinsi Kalimantan Timur Dengan memiliki luas kurang lebih 309,22 hektare Dengan mengangkat tema konservasi tumbuhan kayu Indonesia Terutama kayu-kayu dari hutan tropis Kalimantan Berdiri sejak 1 Desember 2005 Dan dilaunching tanggal 20 Agustus 2014 Kebun Raya Balikpapan memiliki tanaman koleksi yang telah ditanam Sebanyak 3.014 pohon Koleksi anggrek sebanyak 1.809 anggrek Dan tanaman di pembibitan sebanyak 2.536 pohon Semua tanaman koleksi di Kebun Raya Balikpapan telah terregister Dan masuk di dalam database Akan tetapi belum dapat menikmati secara digital Melalui pelatihan kepemimpinan tingkat 4 Di puslat bank KDW Dilan Samarinda Saya Ali Jalaman selaku Kepala UPTD Kebun Raya Balikpapan Mengangkat suatu proyek perubahan berjudul Data dan informasi digital tanaman koleksi Atau disingkat digitasi di Kebun Raya Balikpapan Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Saya Elizabeth, Kabit Tata Lingkungan dan Perlindungan Sumber Daya Alam DLH Kepa Balikpapan Saya selaku mentor dari saudara Rijal Rahman Kepala UPTD Kebun Raya Balikpapan Proyek perubahan ini sangat baik dan sangat inovatif Karena akan memudahkan kepada masyarakat Khususnya anak-anak yang memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar Mengenai tumbuh-tumbuhan dan tanaman Diharapkan dengan adanya informasi ini Akan lebih memudahkan kepada masyarakat Untuk mendapatkan informasi secara cepat dan akurat Informasi bukan hanya mengenai nama ataupun jenis tanaman Tapi manfaat dari tanaman tersebut Saya sangat mendukung dan berharap akan terus dilanjutkan Untuk inovasi-inovasi Kebun Raya selanjutnya Selanjutnya saya akan menjelaskan tahapan dalam proper ini Dari tahapan pembentukan tim efektif Pengumpulan data, membangun data dan merancang sistem Mengaplikasikan dan direncanakan Mesosialisasikan dan mengimplementasikan Serta yang terakhir memonitoring dan mengevaluasi Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati akademisi dan pengunjung wisata di Kebun Raya Berkapan untuk dapat mengetahui semua jenis dan nama tanaman koleksi yang ada di Kebun Raya Berkapan semoga dapat pertifat terujudnya program Smart City Kota Berkapan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga proyek perubahan yang dilaksanakan oleh Saudara Ariza Rahman selaku rupala UPTD Kebun Raya Berkapan yang berjudul digitasi Kebun Raya Balikpapan dapat membantu mengembangkan sistem informasi teknologi di pemerintah Kota Balikpapan guna menghadapi era digital revolusi 4.0 tentunya saya Rahmat Mas'ud selaku wakil wali Kota Balikpapan mendukung inovasi-inovasi yang dilakukan oleh seluruh pegawai pemerintah Kota Balikpapan untuk kemajuan Kota Balikpapan, kota yang kita cintai sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Surianto, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan mendukung proyek perubahan yang digagas oleh Ariza Rahman Kepala UPTD Kebun Raya Kota Balikpapan dengan judul digitasi Kebun Raya Balikpapan semoga dengan kelihatan dengan proyek perubahan ini pendataan di Kebun Raya Kota Balikpapan semakin baik dan semakin simpel dan dapat diakses oleh masyarakat luas karena akan diayangkan di web Kebun Raya Kota Balikpapan Terima kasih UPTD Kebun Raya Balikpapan berupaya menyediakan sistem informasi untuk memudahkan pengunjung dalam mengakses informasi mengenai koleksi tanaman untuk itu Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan akan melakukan inovasi melalui proyek perubahan data dan informasi digital tanaman koleksi atau proper ditigasi Sistem informasi ini sekaligus sebagai edukasi bagi pengunjung Kebun Raya Kota Balikpapan Menunggu mungkin seminggu dua minggu Kebun Raya lain dengar pasti akan belajar di sini dan kita tidak bisa menahan pekembangan hal seperti ini bahkan kita harus mendukung jadi yakin saya konsep ini akan menyebar kebun Raya lain karena ini paling baik untuk memberikan asis ke masyarakat tentang kebun Raya menggunakan sistem ini pengunjung nantinya hanya perlu memindai kode batang yang tertera di sekitar pohon menggunakan smartphone setelah itu aplikasi akan menampilkan informasi jenis tanaman, manfaat, penyebaran pohon, hingga ukuran pohon di Kebun Raya Kota Balikpapan Pengunjung dan akademisi serta peneliti bisa dapat mengetahui dengan sendirinya tanaman apa yang ada di Kebun Raya Balikpapan dengan menggunakan barcode itu sendiri jadi teman-teman tidak perlu memanggil lagi pegawai kami yang ada di Kebun Raya Balikpapan untuk mengetahui ini tanaman apa pak tinggal mereka membarcode sendiri sudah bisa mengetahui tanaman itu tanaman jenis apa Kebun Raya seluas 309,4 hektare mengkoleksi 3.014 pohon berbagai varietes, 350 diantaranya telah dilengkapi kode batang dari proyek perubahan ini sekarang Kebun Raya telah memiliki website dan aplikasi Kebun Raya Balikpapan serta 350 pelang barcode yang ada di tanaman koleksi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!